Intro Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita tiba pada hadis yang ke-25 Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah yang dicatat oleh Imam Bukhari dalam suhihnya Dalam riwayat ini, beliau mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW membuat pernyataan Janganlah seseorang itu memperlakukan istrinya sebagaimana hamba sahaya yang pada siang hari memukulnya lalu malam hari justru menggaulinya atau berhubungan intim dengannya Ini adalah hadis merupakan sindiran yang sangat keras dari Rasulullah SAW kepada mereka yang memiliki relasi yang timpang antara suami dan istri relasi yang hegemonik relasi yang menganggap istrinya sebagai hamba sahaya istrinya sebagai pelayan semata yang jika salah lalu dihukum dan dipukul Nabi Muhammad heran terhadap orang-orang yang seperti itu yang membutuhkan istrinya tetapi menganggapnya sebagai hamba memukulnya lalu kemudian pada malam hari menggaulinya ini adalah peladan dari Rasulullah SAW yang ingin mentransformasikan mengubah perilaku seorang suami dari perilaku yang kasar perilaku yang hegemonik perilaku yang diskriminatif kepada perilaku yang ramah perilaku yang menganggap istri sebagai manusia sebagai mitra karena itu transformasi ini menjadi penting salah satunya dengan menyindir perilaku-perilaku mereka salah satunya dengan mengingatkan bahwa istri mereka bukanlah hamba sahaya istri mereka harus diperlakukan sebagaimana dia ingin diperlakukan jika dia ingin dihormati maka hormatilah istrinya jika seseorang ingin dimuliakan oleh istrinya maka dia pun harus memuliakan istrinya ini adalah merupakan teladan merupakan anjuran merupakan ajaran Rasulullah SAW kepada para suami untuk berperilaku baik kepada istri begitu pun sebaliknya secara mubadalah tentu saja seorang istri pun dituntut, diminta dan dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada suami menyenangkan, membahagiakan karena relasi suami-istri yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya adalah relasi yang sakinah, mawaddah, warrohmah satu sama lain suami kepada istri dan istri kepada suami